Seorang pria nekat mencuri susu formula sarga 16 ribu rupiah dari minimarket. Pelaku sebut putus asa, tak punya uang demi bisa membeli susu anaknya yang masih 3 tahun. Pria yang terciduk mencuri di minimarket kawasan Jelutung, kota Jambi ini tak bisa lagi berkutip. Ia nyaris jadi bulan-bulanan masa karena susu formula yang hendak dicurinya siang bolong. Pria bernama Darkasi itu sebut putus asa, tak punya uang demi bisa membeli susu. Jalan pintas akhirnya nekat dilakukan, agar anaknya masih berusia 3 tahun tak lagi menangis. Susu yang hendak diambilnya pun dicari yang termurah seharga 16 ribu rupiah. Aparat yang mengamankan akhirnya memberi keringan dan hukuman, dan justru berikan donasi usai memeriksa intensif motif pelaku. Kalau memang itu benar, dan nilai kerugiannya di bawah daripada PERMA, batang bersama terkait masalah pencurian ringan atau nilai kerugiannya di bawah 2 juta setengah, maka langkah kita akan lakukan restoratif justice sebagai langkah hukum yang berkeadilan. Restoratif justice sendiri merupakan upaya penyelesaian hukum dengan cara kesepakatan bersama, yang didasari beberapa syarat khusus. Salah satunya barang bukti atau kerugian tidak lebih dari 2 juta 500 ribu rupiah. Bima Pratama melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton.